assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya dia dari galeri senapan angin mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri Tahun 1444 dijeria minal ayin warfaizin mohon maaf lahi dan batin oke apa kabar ini kalian yang di rumah semoga baik-baik saja ya sehat selalu dilancarkan rezeki nya dan pasnya dipanjangkan umurnya Amin Oke kali ini saya akan mereview senapan angin efekron ya untuk kalian jika penasaran dengan spek-speknya tonton video ini sampai habis dan jangan lupa di subscribe Oke kita akan memulai merevionya ya kita mulai merevionya dari bagian dari bagian belakang saja untuk popornya ini popornya ini menggunakan popor klasik yang terbuat dari bahan kayu maoni sehingga lebih awet dan pastinya tidak mudah patah ya dan dan di atas popornya itu sudah ada setelan pipih yang pastinya itu bisa dinaik turunkan sesuai selera kalian ya dan untuk dibelakang tanpa popornya itu sudah ada sandaran bahu yang terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman saat kalian gunakan untuk bersander dan pastinya itu empuk sekali ya kalau saat kalian gunakan untuk bersander Oke tanjik ke bagian turn power ya untuk setelan powernya ini bisa diputar ke kiri untuk semol game dan ke kanan untuk big game untuk big game itu untuk buruan besar ya semisalnya itu baby biawa intinya itu buruan yang berkaki empat kalau semol game itu untuk buruan kecil kayak burung tupa itu ya intinya jangan sampai kebalik yang big game yang besar yang semol game yang kecil kita ke bagian trigger ya untuk tigernya itu ada di bagian bawah untuk tigernya ini menggunakan trigger klasik ya dan di atas tigernya itu ada safety tigre atau pengaman picu yang berfungsi untuk pengaman ya jika kalian sudah tidak gunakan itu bisa dipuncet pengaman picunya biar tidak dipakai sembarang orang kalau misalnya dipakai anak-anak itu bahaya ya karena senapan angin ini bukan mainan dan untuk cembernya cembernya ini cember dural seri 6 semi CNC ya dan untuk pengisian pelurunya itu ada di tengah-tengah cember ada di sini ya pengisian pelurunya dan untuk pengisiannya ini bisa diisi dengan warga jen dan juga bisa kalian isi dengan single suit untuk tarikannya untuk tarikannya itu ada di sebelah cember dan untuk tarikannya ini sudah menggunakan tarikan suit lever ya sudah tidak menggunakan tarikan grander lagi sehingga itu lebih mudah banget saat kalian gunakan dan pastinya empuk sekali saat kalian gunakan untuk berburu gitu dan untuk pengisian anginnya itu ada di sebelah sini ya dan untuk pengisian anginnya itu sudah menggunakan mini coupler dan untuk Pompanya Pompanya itu sudah menggunakan pompa PCP intinya itu mudah banget ya kalau sudah menggunakan pompa PCP untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas anginnya itu ada di manometre ya untuk manometernya itu di sebelah sini ya di bawah cembernya untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700-2800 PSI jika anginnya sudah mencapai 1000 itu buruan diisi ya, jangan sampai dienolkan, biar senapet anginnya itu tetap awet dan pastinya tabungnya itu tidak mudah bocor intinya jangan dienolkan dan juga jangan dilebihkan kita masuk ke bagian bagian depan ya untuk bagian laras untuk larasnya ini menggunakan laras baja simples ya dan pastinya larasnya itu sudah dilengkapi dengan serombong dan untuk panjang larasnya panjangnya itu 60 cm alurnya alur 12 cm ODnya 14 cm dan di ujung larasnya pastinya itu ada penutup laras ya untuk penutup laras itu sebagai variasi bisa juga kalian ganti menggunakan peredam dan di setiap pembeliannya di galeri senapan angin itu akan dikasih bonus peredam yang super senyap OD38 intinya itu peredamnya besar banget intinya kalau kalian suka yang senyap-senyap itu kalian bisa ganti menggunakan peredam dan untuk tabungnya tabungnya itu menggunakan tabung fenam 500 cm dan pastinya di antara laras dengan tabung itu sudah ada cincin laras pastinya dan untuk cincin laras itu berfungsi untuk memperikat atau memperrat antara laras dengan tabung ya sehingga laras dengan tabungnya itu tidak goyang saat kalian gunakan dan pastinya kalau kalian gunakan untuk berburu itu tidak meleset dengan buruannya ya intinya cincin laras itu berfungsi untuk memperikat atau memperrat antara laras dengan tabung gitu ya oke selanjutnya saya akan mengulas tentang harganya untuk gargai senapan angin ini hanya 3 juta saja ya pastinya murah banget dan sudah ada gratis ongkir di seluruh Indonesia kecuali Maluku dan Papua karena di Maluku dan Papua itu ongkirnya masih mahal ya intinya kalau kalian yang di luar Papua dan Maluku itu cepat-cepat di order jangan sampai kehabisan promonya dan harga segitu sudah dilengkapi dengan bonus-bonusnya ya ada 7 bonus ada tas kalisandang gantungan peluru peluru tes semagajin peredam dan STKS ada 7 bonus intinya bonusnya banyak banget ya cepat-cepat kalian order jangan sampai kehabisan senapanya dan untuk cara pembeliannya kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini dan cara pembayarannya itu ada 2 cara ya ada cara COD dan juga transfer atau bayar di tempat untuk cara COD kalian itu bisa kirim foto KTP sesuai alamat anda jika kalian tidak menginim foto KTP bisa dikenakan DP sebesar 100 ribu untuk tanda jadi keseriusan anda dan untuk cara transfer itu gampang banget ya kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi oke itulah sedikit review dari saya jika kalian suka dengan videonya jangan lupa di link untuk kritik dan saran tulis di kolom di saya dia pamit untuk diri assalamualaikum warahmatullahi bye